Halo teman-teman kembali lagi ke channel Anton nuklir sekarang kita lagi berada di kebun perbawangan durian farm ya pada kesempatan ini kita mau bagi-bagi sharing tentang air yang tergenang sekitar batang ya ini bibit durian yang kita tanam dengan cara triple tripenting tapi saat kecil satu bibit mati sehingga jadi double tripenting ini kita tanam di atas busud tanah yang ditinggikan kira-kira satu meter ya di sini biarpun udah kita tinggikan tanahnya satu meter kita harus sering periksa permukaan dari busud tanah kita ini ya apa itu setelah kita amati rupanya ada berbentuk seperti lekukan yang berpotensi untuk berkumpulnya air atau berkat bertakungnya air saat mungkin hujan ataupun saat peniraman ya dan Hai lubang ini ya kita bilang lubang yang biarpun tidak dalam dengan batang ini jaraknya sangat dekat mungkin sekitar Hai 60-70 cm ha Hai untuk durian tidak boleh ada lubang-lubang atau Hai potensi air bertakung sangat berbahaya untuk durian sangat berbahaya untuk akar durian Ayo kita harus sering Hai kita harus sering mengamatinya atau dalam saat perawatan pemeriharaan kita harus memperhatikan kemungkinan Hai ya lekukan-lekukan yang membentuk lubang dangkal yang berpotensi untuk Hai terjadi genangan air ya biarpun ini udah di Hai buat busuk tinggi Hai tapi kondisi seperti ini pun harus tergerak diatasi Hai jangan dibiarkan jangan sampai air berkumpul banyak dan mengakibatkan akar busuk Hai ya apalagi yang kita tanam tidak pakai busuk kita harus usahakan diameter Hai dari batang kita itu ya sekitar lima enam meter itu jangan ada sampai lekukan atau lubang yang berpotensi untuk terjadi air bertakung Hai baik saat peniraman maupun saat hujan Hai ya karena takutnya kejadian habis kita hujan kita siram air banyak tiba-tiba entah malamnya hujannya deras jaya air bertakung jadi berlebih ya oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat